Hai, selamat datang di channel New Crystal Tarot Untuk kamu yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channel ini Karena channel ini setiap bulannya akan memberikan kamu informasi update energi So, sebelum saya membaca, tetap saya ingatkan Kepada kamu untuk menempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya kepada yang maha kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu Jangan kamu jadikan reading tarot ini sebagai penentu atau keputusan akhir di dalam kehidupan kamu Ini adalah general reading bersifat umum Tidak akan cocok untuk kamu pribadi di luar sana yang menonton video ini Dan ini adalah energi dari Zodiac Scorpio Hai Scorpio Ini tidak akan cocok untuk semua Scorpio di luar sana karena ini adalah general reading Jika kamu ingin resonate atau video ini resonate untuk kamu Silahkan kamu hubungi kontak lain yang ada di deskripsi video ini Dan segala konsultasi personal reading itu berbayar Energy-nya bisa vice versa ya Bisa energi kamu atau energi seseorang yang berada di dekat dengan kamu Atau masih menempel dengan kamu Saya akan mengambil satu kartu pertama Pesan spiritual semesta yang ditujukan untuk kamu Scorpio di Januari tahun 2020 Satu kartu saya simpan dulu Nanti di akhir video akan saya buka Kemudian disini saya akan lihat Prosesi kehidupan kamu Terkait bisnis, keuangan, kehidupan, relationship Januari 2020 Zodiac Scorpio Tonton video ini dari awal sampai akhir Karena video ini juga akan menampilkan Reading untuk percintaan Single dan Cotton Kita lihat Satu kartu King of Staves Scorpio Kamu disini membutuhkan bimbingan Hati-hati dalam mengambil keputusan Disini kamu Fokus ya Saya lihat terhadap sesuatu Saking fokusnya kamu Kamu ingin cepat-cepat menyelesaikan Apa yang saat ini kamu kerjakan Atau masalah apa yang saat ini sedang kamu hadapi Saya lihat Apa tantangan kamu Scorpio Fall of Sword Mungkin kamu sebagian disini merasa Nggak nyaman Atau butuh refreshing Butuh kenyamanan yang Lebih banyak Butuh istirahat yang lebih banyak Ada rasa capek disini Yang sepertinya sudah maksimal kamu rasain Kamu ingin ambil cuti dari pekerjaan Ambil waktu sebentar untuk istirahat dari pikiran-pikiran Yang selama ini membebani kamu Dari bisnis Dari masalah-masalah lainnya Kamu ingin istirahat dan Menghabiskan waktu Di rumah sendiri Atau kamu ingin liburan Tapi disini saya rasakan kamu disini Hanya ingin istirahat dan Memberikan waktu kepada diri kamu untuk sendiri F of my soul Scorpio Kamu mendapatkan harapan baru disini Bisa jadi ini terkait dari Kepercayaan seseorang terhadap kamu Rasa sayang seseorang terhadap kamu Rasa care Peduli terhadap kamu Mungkin selama masa kamu Untuk diam Beristirahat dan Memutuskan komunikasi dari Relationship kamu Disini Akan ada yang mencoba menghubungi kamu Karena dia peduli terhadap kamu Dia ingin tahu Apakah kamu baik-baik saja Dan sepertinya Dia adalah harapan baru Sesungguhnya untuk kamu Dan dari sisi pekerjaan Keuangan Ke arah bisnis Cocokkan saja dengan situasi dan kondisi kamu Jangan putuskan komunikasi Walaupun kamu sedang istirahat Cukup silenkan saja Jadi kamu bisa melihat Mana yang Penting Atau yang memang benar-benar Informasinya itu Kamu butuhkan Bisa kamu terima pada saat Kamu sudah siap Untuk menerima informasi Dan siap untuk Bangkit dari istirahat kamu Disini Kalau ini energi kamu Yang merasakan Bisa jadi ini adalah Kepercayaan yang kamu berikan Kepada orang lain Rasa sayang dan perhatian kamu Care Dan respect kamu terhadap seseorang Yang kamu berikan Queen of steps King of steps Sama-sama disini Feminim Maskulin Kamu berhadapan dengan Zodiac Heres 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 Elemen panah juga Elemen udara juga Tuh Don't worry Scorpio Disini Akan terselesaikan Pekerjaan yang membebani kamu Terselesaikan Masalah yang selama ini Mandat Terselesaikan Setidaknya itu akan memberikan Harapan ini Akan memberikan kamu Penyelesaian baru Setahap demi setahap Eight of swords Ada ikatan yang Belum bisa kamu lepaskan Udah capek Sepertinya kamu di pekerjaan ini Udah jenuh Tapi belum bisa kamu ikatkan Terikat kontrak Sepertinya Atau disini memang Saat ini memang Belum bisa kamu selesaikan Karena memang Masih terikat Dari Sisi Waktu Ya Dan disini dikatakan Ikatan juga Dengan seseorang Yang Tahu sama tahu Faham sama faham Jadi Tidak perlu Kamu Mencoba Untuk berpaling Atau Lupa Ya Karena disini Ikatan ini Begitu Penting Bagi kamu 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 perlu Ekstra kerja keras Lebih Berupaya Lebih berusaha Untuk mencapai Apa yang kamu inginkan Disini Apapun tujuan kamu Satu Permasalahan selesai Tetapi ada Permasalahan lain Dan kamu harus Ekstra kerja keras Berupaya Jangan menyerah Jangan menyerah Effort Berjuang Kamu perjuangkan selama ini Padahal enggak Apa yang kamu anggap gagal itu Sebenarnya masih bisa Kamu Perjuangkan Lebih kuat lagi Lebih keras lagi Kamu lihat Tiga cawan tertumpah Tapi masih ada dua cawan Di belakang Kamu berpikir Sudah gagal Padahal belum Sorry kalau Ngomongan saya diulang Karena ini memang penting Bagi kamu Lihat dasar Permasalahan ya Atau fokus Lebih teliti Supaya kamu bisa melihat Dimana sih Letak Kesalahan kamu Karena ini bukan Sebuah kegagalan Tapi Hanya Sebuah kesalahan kamu Tapi kamu merasa Itu kegagalan Nah Makanya disini Disarankan Kamu memang harus Lebih giat Lebih fokus Nah Akhirnya Positifnya bagus kok Ten of vessel Penyelesaian Penyelesaian Satu-satu akan Kamu selesaikan Jika kamu Memang benar-benar Berjuang disini Benar-benar gigih Dan kamu akan Mencapai kepuasan Di dalam hati kamu Kamu merasa Bahwa Wah Aku kok mampu Yang menyelesaian ini semua Kamu gak nyangka Terhadap Kehebatan diri kamu sendiri Kamu gak nyangka Terhadap Kekuatan diri kamu sendiri Nantinya Jika kamu Review kembali Apa yang Sudah kamu jalani Temperance Kayak disini Kamu diberikan Clue Oleh semesta Seimbangkan Energy healing Ini ya Penyembuhan Kamu harus Lebih menyeimbangkan Diri kamu Sejalankan Antara pikiran Dan jiwa kamu Kata hati kamu Dan pikiran kamu Sesuaikan juga Kata-kata yang keluar Dari mulut kamu Jadikan kata-kata Yang keluar dari mulut kamu Adalah Siraman Bagi Jiwa-jiwa Manusia yang berada Di lingkungan kamu Oke Scorpio Saya pikir cukup Sampai disini Untuk channel readingnya Prosesi kehidupan kamu Dan Kita lihat Selanjutnya disini Menuju love reading Focal dan single Scorpio Berada Januari 2020 Make the effort Saya katakan apa tadi Berjuang Oke Kata-kata Di Prosesi kehidupan kamu Tidak hanya berkaitan Dari bisnis Pekerjaan Keadaan Dan keuangan Tapi juga dari sisi Percintaan Untuk yang couple Great love Is worth Taking The steps You're Guided To take Kamu harus Lebih berjuang Untuk Mendapatkan Keyakinan Keyakinan dari pasangan Kamu Jika memang Kamu mencintainya Lakukan Selangkah Demi selangkah Untuk Meyakinkan Berubah Jika bukan Keinginannya Itu tidak akan terjadi Begitu juga dengan kamu Kamu juga tidak akan bisa dipaksa Untuk berubah Karena jika kamu Menginginkan perubahan terhadap diri kamu Maka Kamu akan berubah dengan sendirinya Berdasarkan perjalanan kehidupan kamu So disini Terimalah pasangan kamu Apa adanya Kekurangannya adalah Kelebihan yang ada pada diri kamu Yang bisa menutup kekurangannya Dan Itu Vice versa Dan Lebih berjuang Belum ada Kegagalan disini Walau kamu merasa kamu gagal Tapi sebenarnya bukan Hanya kurang Maksimal perjuangan kamu disini Ya mungkin saat ini Kamu sedang pisah sementara Putus komunikasinya sementara Jauh-jauhan Ngambek-ngambekannya Sehingga Masing-masing disini Merasakan kesepian Masing-masing disini Saya lihat Mempertahankan prinsip ego Sehingga disini Kamu dan pasangan kamu Sama-sama tersiksa Kamu menyiksa pasangan kamu Dan pasangan kamu menyiksa kamu Dari sisi perasaan Ada prinsip yang ingin Kalian terapkan kepada pasangan kalian Begitu juga kamu Jadi disini Kamu diminta untuk Flexible saja ya Dari readingan ini Terima kenyataan Dan terimalah pasangan kamu Walau dia tidak sesuai Ekspektasi kamu Karena dia adalah pasangan jiwa kamu Dia adalah suami kamu Yang saat ini Disatukan semestal Dengan kamu Oke untuk yang single Make the effort Kalau kamu mencintainya Berjuanglah Tunjukkan kepadanya bahwa Kamu benar-benar serius Bukan main-main Disini Mungkin cara kamu Sikap kamu yang Yang cuek Itu Seperti Butuh-butuh Tapi sesungguhnya disini Kamu Merasakan Bahwa dia Cocok banget sama kamu Ketika dia menjauh Kamu merasa rindu Ketika dia mendekat Kamu merasa risih Disini Oke Ketika kalian Diam-diaman Disini kalian Saling mencari perhatian Kamu disini Harus lebih berjuang Walau dia Tidak sesuai Dengan ekspektasi Kamu Mungkin kalian bertemu Dari media sosial Awalnya Kemudian bertemu Dan Wow Tidak seperti apa yang Kamu bayangkan Karakternya Cara bicaranya Pekerjaannya Semua dari sisinya Ada satu sisi Yang tidak sesuai Dengan ekspektasi kamu Tapi kok Kamu merasa Ada ikatan yang berbeda Dengan dia Kamu merasa Ada Kenyamanan Berada dekat dengan dia Jangan ditepis ya Perasaan itu Oke Karena itu adalah tahap Dari kamu Untuk mengenalnya Lebih dalam Oke Disini ada kartu separation Saya merasakan kamu disini Scorpio belum bisa move on Dari pasangan kamu di masa lalu Atau dari trauma kamu di masa lalu Lepaskan Masa lalu kamu Ke udara Biarkan terbang Biarkan terbang Seperti Balon gas Ya Karena ini sudah waktunya Kamu untuk Berjuang Untuk diri kamu sendiri Bukan untuk memperjuangkan orang lain Atau pasangan kamu Yang dulu Enggak ya Enggak ada lagi cinta yang harus kamu perjuangkan Dari Hubungan kamu di masa lalu Tetapi saat ini Kamu harus memperjuangkan Cinta yang ada di dalam jiwa kamu Kepada siapa Akan kamu berikan Cinta kamu yang berharga itu Jadikan masa lalu pengalaman Jangan sembarangan memberikan Menjatuhkan hati kamu terhadap Orang lain lagi Oke Itu yang single ya Sekarang kita lihat Apa pesan semesta yang Kujukan untuk kamu Apakah sesuai Dengan Reading yang barusan saya baca Dan ini adalah pesan spiritual We can't read the ethos Oke Ini adalah Pesan dari semesta Yang mengatakan bahwa Kamu disini sepertinya Mengikuti aturan-aturan Prinsip di dalam kehidupan kamu Ada sesuatu yang harus kamu lepas disini Kekakuan Lepaskan kekakuan Kamu ya Scorpio Kamu adalah seseorang yang passion loh Scorpio Jadi Lepaskan trauma-trauma kamu di masa lalu Mungkin ini berhubungan dengan Perjanjian kamu dengan seseorang Secara tertulis Atau Kamu merasakan ada ikatan dengan seseorang Mantan kamu Mungkin kamu merasa mantan kamu adalah TF kamu Atau soulmate kamu yang Sulit untuk kamu putuskan di hati kamu Tapi sebenarnya Mereka hadir di dalam kehidupan kamu Dan sudah waktunya untuk kembali Untuk cukup berada di dalam kehidupan kamu Dan mereka pergi Dengan kehidupan mereka Yang sudah tertulis pula Jadi Anggap mereka yang datang dan pergi di dalam kehidupan kamu Memang sudah ditentukan Dan ada waktu untuk itu Karena pada dasarnya manusia itu akan meninggalkan atau ditinggalkan Dan pada akhirnya Kita semua akan Sendiri-sendiri Jadi Lepaskan Tidak harus kamu melupakan Karena tidak mungkin otak manusia melupakan kenangannya Jadi Lepaskan saja Dan Hiduplah dengan Anugerah yang saat ini Diberikan semesta dan yang maha kuasa Untuk kamu Nikmati Waktu kamu Sangat berharga Oke Scorpio Saya pikir cukup sampai disini Terima kasih sudah menonton video-video ini Yang ada di Neokristal Tarot Dan video ini juga Tetap bersyukur Salam hangat penuh cinta Terima kasih Dan bye bye selamat menikmati